Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Seri final Jazz Champion Tour 2021 kawan Sudah dimulai tadi malam Dengan diikuti oleh 8 pemain terbaik Yang ikut selama rangkaian Jazz Champion Tour 2021 Ditambah 2 pemain wildcard kawan Dan harusnya ada Ian Nepo di line up Tapi tempatnya digantikan oleh Sakriar Mamet Yarov Pemain wildcard nya itu kawan Adalah Jan Christophe Duda dan Maxim La Grave Dan seri final ini tetap memakai permainan rapid kawan Dengan single Ron Robin 9 babak Nanti setiap babak pemain akan memainkan 5 game rapid Dan ada tiebreak bila diperlukan Dan nanti hadiahnya cukup besar kawan Totalnya mencapai 1,6 juta dolar Dan karena hadiahnya cukup besar kawan Panitia memastikan turnamen online ini berlangsung fair play Jadi di masing-masing rumah para pemain kawan Ada wasit yang mengawasinya Jadi ada wasit yang menginap tadi malam kawan Mungkin seperti itu Dan ada yang menarik kawan di seri final ini Biasanya para pemain bermain di rumahnya masing-masing Tapi kali ini ada 3 pemain yang bermain di satu tempat yang sama Yaitu Carlsen, Jan Christophe Duda dan Anis Giri Mereka bermain di Oslo Arena Norwegia Dan berikut ini kawan Pairing untuk babak pertama tadi malam Untuk pagi ini kita akan ulas dulu game dari Magnus Carlsen Versus Jan Christophe Duda Pada babak pertama game pertama yang mereka mainkan tadi malam Langsung kita ke atas papan Perbedaan elo kedua pemain kawan Tidak terlalu menonjol Elo kedua pemain dalam permainan rapid Sudah di atas 2800 Disini Carlsen pegang putih Mengawali permainan dengan pion D4 Kuda F6 bales Jan Christophe Duda Pion C4 Dan pion E6 Kuda C3 Pion D5 Kita temui permainan Queen's Gambit di Klein Atau Gambit Menteri ditolak Carlsen bermain dengan variasi pertukaran Pion C pukul pion D5 Dipukul balik oleh kuda Selanjutnya kuda putih F3 Pion C5 menyerang pion pusat putih Tantangan ditolak kawan Carlsen memainkan pion E3 Pion C pukul pion D4 Dipukul balik menggunakan pion E Selanjutnya Christophe Duda menukarkan kudanya pukul kuda C3 Dipukul balik menggunakan pion B Dan menter hitam ke C7 Jan Christophe Duda menunjukkan permainan agresifnya kawan Di langkah ke-8 ini Pada posisi ini kawan Langkah gajah ke petak D2 Ke petak B2 Atau menteri ke petak C2 Adalah langkah pilihan yang paling banyak Diambil oleh pemain putih Untuk melindungi pion yang ada di petak C3 Tapi Carlsen bermain dengan langkah yang lain kawan Dia bermain dengan langkah beteng ke B1 Dan langkah beteng ke B1 ini merupakan langkah baru Yang belum pernah dimainkan sebelumnya Ini artinya Carlsen menawarkan pion yang dipukul oleh menter hitam Dan langkah pengorbanan pion ini Sepertinya Carlsen ingin menawarkan gambit kawan Atau bisa disebut gambit ini dengan gambit Carlsen Atau Carlsen Gambit Tapi langkahnya sudah memasuki langkah ke-9 kawan Bukan pada langkah-langkah awal Jadi mungkin langkah ini bukan disebut dengan langkah gambit Tapi dengan langkah pengorbanan biasa Tapi pengorbanan ini ditolak oleh Jan Gustav Duda Dia memilih langkah pengembangan kuda ke D7 Carlsen melanjutkan pengembangan gajah ke D3 Barulah sekarang menter hitam pukul pion C3 skak Raja ke F1 Dan Carlsen sudah tidak bisa melakukan rokade lagi Kita melanjutkan pengembangan gajah E7 Persiapan rokade pendek kawan Dipalas Carlsen dengan pion H4 Carlsen sudah tidak bisa melakukan rokade lagi kawan Jadi dia ingin mengeluarkan betengnya lewat lajur H Di sini hitam atau Jan Gustav Duda melakukan rokade pendek Carlsen pun memainkan beteng ke H3 Segera mengeluarkan betengnya agar aktif dalam permainan Dan di sini kawan Carlsen sedang memberikan ancaman yang cukup serius Andai saja hitam bermain dengan langkah Ambil contoh kawan Hitam bermain dengan langkah pion B6 Berencana ingin menempatkan gajah di peta B7 Ancamannya seperti ini kawan Carlsen akan mengorbankan gajah pukul pion H6 Langkah terbaik adalah Raja bergerak ke peta H8 Tapi bila raja ini kawan Ambil gajah ini Selanjutnya kuda akan ke G5 skak Dan discover attack bagi menteri hitam Ancamannya adalah seperti ini Dengan menempatkan beteng H3 Oleh karena itu Jan Gustav Duda melangkahkan kuda F6 Untuk memperkuat posisi pion H6 Selanjutnya kuda putih ke E5 Ancamannya masih tetap sama kawan Gajah akan pukul pion H7 dengan tim puskak Dan memberikan discover attack bagi menteri hitam Oleh karena itu Jan Gustav Duda menarik mundur menterinya ke A5 Selanjutnya beteng ke G3 Menempati satu lajur dengan raja hitam Raja bergeser ke H8 Menghindari pimpinan Selanjutnya Gajah putih bergerak ke G5 Dibalas dengan pion H6 Dan di langkah ke 16 ini kawan Kita sudah menemui Momen-momen kritis di game ini Silahkan pause video ini kawan Apabila kawan-kawan belum menonton Pertandingannya tadi malam Dan coba tebak Langkah terbaik Magnus Carlsen pada posisi ini Untuk memetik kemenangan Atau paling tidak Menghancurkan pertahanan raja hitam Di sayap raja ini Apakah sudah ketemu kawan? Jika kalian menemukan langkah gajah pukul pion H6 ini Saya yakin kalian sudah menontonnya tadi malam Oleh karena itu Kalian menemukan langkah gajah pukul pion H6 ini Tapi bila kalian belum menonton Saya yakin Elo kalian di atas 2500 Dan langkah pengorbanan gajah ini Diterima oleh Jan Gustav Duda Pion pukul gajah Dan menteri putih sekarang bergerak ke F3 Di sini kawan Di langkah ke-18 ini Jan Gustav Duda menyerah Kenapa kawan pada posisi ini hitam menyerah? Karena ancaman dari putih selanjutnya adalah Menteri F4 Untuk mengincar pion H6 Nanti jika skak ditutup oleh kuda Akan dipukul oleh menteri skak mat Dan bila pada posisi ini Ancamannya diantisipasi dengan langkah Menteri bergerak ke D2 Untuk memback up pionnya kawan Putih bisa menyerang dengan peteng D1 Menyerang menteri Setelah menteri bergeser Selanjutnya adalah menteri ke F4 Dan jika kuda lompat ke peta G8 Untuk memback up pionnya Selanjutnya kuda akan pukul pion F7 skak Setelah dipukul oleh peteng Selanjutnya akan dipukul balik oleh menteri putih Dan di langkah berikutnya putih bisa melakukan skak mat di peta G7 H7 Ataupun dengan pukul kuda yang ada di peta G8 Skak mat dan ancaman ini sudah tidak bisa dihindari oleh hitam lagi Itulah kawan permainan cepat yang dimainkan oleh Magnus Carlsen Memenangkan permainan hanya 18 langkah Melawan Jan Kristof Duda Di babak pertama game pertama tadi malam Semoga permainan mereka berdua tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini Dan nanti kita akan lanjut lagi kawan untuk memulas game-game yang lain Terima kasih kita akan bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!